halo halo guys welcome back to my channel balik lagi di channel Garni Seko Boto Vlog oke guys untuk sore hari ini ya seperti biasa kita ngonten ya nyoret nyoret kita nyoret nyantik nyari tajil di kuasa ketiga ini ya oke gimana kalian guys kuasanya pasti lancar ya jangan sampai bolong-bolong ya guys Oke saya ucapkan selamat menjalankan ibadah bulan kuasa dan mungkin di video ini upload kalian mungkin akan waktunya berbuka puasa ya oke kita langsung lanjut aja kita akan mencari tajil ini ini saya berada di daerah Sido Sermo ya Sido Sermo ini ada tuang jualan es ini es tebu kita masuk ya ini banyak orang jualan digang Sido Sermo ini di Surabaya Timur ini ada jualan es sama kolek-kolek dan banyak biasanya di gorengan ya kita mau beli kerupuk dulu guys di pertigaan banyak orang jualan di sini ya Wah ya kalian tinggal di Sido Sermo ini pasti bingung milihnya guys juga ada lagi nih jualan orang-orang jualan juga sejaknya tutup bisnisnya kita cari kerupuk dulu kita cari kerupuk-kerupuk rumba serupuk dan ngambang di sini ya ngambang di sini ya di sini makanan ya kalau kalian ingin makan ini begini tak promosi non-ing YouTube tuh ya tak promosi non-ing YouTube ya hahaha ya 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 wawah di Google kalau mendapatkan mananya selama ini tempatnya di pertigaan Sido Sermo ini harus disitu kukurupuk telur ngewu di seket saya harapnya sih jitah yang titim gini-gini lagi di sini kruasa ketiga harung trasmanan ya ini terada di Sido Sorova ya Hai tuh Ito itu itu 45 seneng orang Juta pakai bukan Masów Nyesua awan Oh bukutup ini ada yang ada di demo kita lihat ini kuasa lawalan biasa Oke kita lewat sini ya kita akan muter biar enggak lawan arung banyak eh ada bakso ada ef lagi memang kalau bulan puasa itu mayoritas banyak jualan aja emang butuh ya buat terbuka puasa teman-temannya jadi di kota kalian gimana ya guys mungkin lebih rame apa gimana ini disang kecil ya kalau di Manoan lebih rame lagi di daerah Surabaya Barat tempat kesuksesan saya ini jualan untuk mentol gorengan jualan pagi jadi jualan sore semua sih orang-orang ini jualan pagi biasanya jadi karena berluan puasa bulan Ramadhan jadinya ada jualannya sore yang ada kubur Wow emang kalau suasananya bulan Ramadhan itu sangat menyenangkan ya awalnya aku sangat menunggu bahkan anak-anak bulan Ramadhan seperti ini ya bagi kalian yang masih bisa menjalankan kuasa dan masih bisa menikmati bulan Ramadhan kalian harus bersyukur karena kita masih diberi kesempatan nama ayam makuasa menjalankan ibadah bulan Ramadhan ya guys untuk konten ntar malam saya akan melanjutkan untuk modifikasi helm Honda TRX menjadi lebih keren ya dulu tak pernah aku modifikasi menjadi seperti NGS atau KYT bentuknya seperti itu KYT Kairos dan ntar malam mungkin saya akan edit lagi ya biar konten helm semakin lebih depan Oke guys mungkin konten saya cukup sekian ya jika ada tuh perkata saya yang salah saya mohon maaf saya Garnis Eko Motocok selalu nonton ya guys ya buat kalian selalu jangan pantang menyerah ya guys ya ikuti konten-konten terbaru Garnis Eko Motocok tonton sampai selesai ya jangan biasa kan kita menonton skip 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 jadi di suatu video itu pasti ada hikmahnya yang di ucapkan oleh kreator atau ada manfaatnya ya jadi semoga konten ini bermanfaat sambil menemani kalian saat menunggu Bukapuasa kalau apa-apa uploadnya ini sudah selesai Bukapuasa saya sarankan kalian menontonnya pas sudah ya lebih terawai ya takutnya kalian nonton pas terawai saya nggak ini ya nggak menyerahkan kalau bisa kalian terawai dulu baru kalian menonton video saya Oke cukup sekian saya Garnis Motocok undur diri see you again goodbye bye